Nah, sebelum kamu lanjutkan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah Nah, gitu dong, thank you ya, udah subscribe Langkap, dibakar Fungsinya sebagai Sebagai untuk menembuh bulu Bulu jenggot di komentar Oh, jadi kalau kalian ingin menembuhkan secara alami Coba pakai ini Laba-laba macan Tak lama, tibalah saya dan Kang Tony di sebuah sumber air panas alami Yang oleh masyarakat lokal disebut juga dengan sumber air panas CPU Yang mana? Sumber mata air panasnya dari mana mas? Ini dari gunung Dikeluar dari kelas labat ini Bisa coba lihat ke situ ya? Ayo, kita coba Oke Gak apa-apa nih, saya kesennya nih mas Iya, setelah Lalu Ini merupakan tempat yang memang disunjungi warga tempat ini atau memang dibuka buat umum banyak orang yang sudah tulis ini sih mas? Ya, dibuka buat umum sih Dibuka buat umum Iya Tapi mungkin ini satu-satunya sumber air panas yang ada di sekitar warga sini ya Ini panasnya berapa derajat mas? Ini panasnya kurang lebih 50 derajat Setengah matang dong Panas-panas sekali juga Enaknya buat cuci mukanya Segar Panas-panas Kita udah lihat nih sumber air yang memang ada di belakang kita Habis ini kita mau mencoba cari jamur langka ya Jamur langka yang disebut petromak Jamur petromak Jamur petromak Coba kita cari Saatnya saya menuruskan perjalanan kembali ke niat awal saya Kian memasuki kawasan hutan konservasi Saya masih bertekad ingin bertemu dengan jamur petromak Yang konon hanya dapat ditemui di sekitar hutan Cipanas Mas Ini jamur yang dimasuk sama saya tadi bukan yang saya bilang Ada langka atau enggak? Ini bukan Jamur petromak itu tumbuhnya dari tanah Oh Bukan dari dahan pohon? Bukan Nah saya kira ini jamur petromak Ternyata bukan Kalau jamur petromak Langsung dari tanah Dia muncul Dari tanah dia muncul Kalau yang ini Dari dahan pohon Kalau jamur petromak? Berarti saya salah Oke Saya coba cari-cari Jamurnya yang ketemu-temu Kenapa ya? Emang Emang susah ditemuin Atau Atau lagi emang enggak musim Atau gimana gitu? Ini berhubung lagi musim panas Jadi mungkin jamurnya enggak tumbuh Jadi berpengaruh sama cuaca dan musim sekarang ya? Iya bisa Memang waktu tumbuh yang baik itu pas kapan? Itu biasanya ada musim hujan, ada musim panas Jadi tiga hari hujan, ada panasnya Sekitar lima hari itu baru tumbuh Jamur petromak itu Itu tadi udah cari-cari Tapi masih lambat Kita belum beruntung Misi saya mencari jamur petromak kurang beruntung Tapi saya masih punya rencana untuk petualangan saya lainnya Tetap di kecamata petualangan ya Masih di kecamata petualang Saatnya menuju sisi barat desa Taman Jaya Saya menikmati suasana perkampungan panis Yang dikelilingi oleh pantai nan indah Penduduknya yang ramah dan suka bertugur sabar Aba Aba nyari apa? Aduh airnya seger banget Aba nyari apa? Ini namanya susu kalau disini Susu? Susu namanya Buat apa ini bap? Ini biasa dimakan dengan nasi gitu Itu jadi lauk pauk gitu Susu Ini beneran bisa dimakan? Bisa Tapi dimasak dulu Dimasak dulu Mereka langsung makan Aku bantu cari ya Pak Yuk bantu-bantu Tuh banyak ya Memang diadanya di perairannya gini ya? Iya benar Kalau di laut ini mati Banyak di air gini Tawar Bisa juga dibilang keong ini gitu Gemes bentuknya lucu banget Wih udah banyak nih Pak Alhamdulillah dapat banyak Mau kita olah jadi apa Pak? Di olahnya mau di sayur susu Sambal nanas gitu Kayaknya enak banget Aku bantuin masak ya Boleh-boleh gak apa-apa Oke Ayo Pak Bersama Aba lulus seorang masyarakat asli Kampung Taman Jaya Saya diajak untuk mengolah susu Susu atau dalam nama latin Tiara Scabra ini adalah sejenis siput air tawar yang menyebar luas di perairan Nusantara Nutrisinya hampir sama dengan kerang dan bekicot Tinggi kalori Namun rendah kolesterol Bersama bahan-bahan sederhana susu yang sudah terlebih dahulu ini dimasak Gak apa-apa Sudah disiapin di bumi bumbunya Iya nih bumi bumbunya ya Iya Kita pindahin ya Iya pertama itu dulu tuh kemulit tuh Iya Sayurnya masukin Tinggal kita masukin ini ya Susunya ya Iya susunya Yuk Yuk masukin Yaudah ada makan udah Oke aku pindahin ya Ya Tidak memakan waktu lama, susu sayur nanas ini pun sudah selesai dimasak oleh Abah dan Tayah. Enak banget nih kayaknya hasil masakan Cisa sama Abah. Makanya Abah bawakan piring dari pelepah jantung pisang ketok ini untuk mengkasi. Kayaknya enak banget. Kita cobain. Tapi Cisa mau suasana yang lain. Pindah tempat ya, Abah. Ayo kemana atau bagaimana desa saja. Ya. Karena kembali nanti, Bah, pemandangannya. Memang Abah pilih tempat di sini paling enak. Terus gimana cara makannya, Bah? Ayo ini satu nih, pegang. Caranya gini. Jujur saya belum pernah nyobain susu selamnya, tapi saya coba. Kalau menurut saya tuh rasanya kayak kerang, kenyel-kenyelnya. Memang. Teksturnya kayak kerang. Tapi karena bumbunya kita bikin sendiri, enak banget. Pedas campur asamnya dari buah nanas ini berasa banget. Coba lagi kalau kita. Ya, coba. Cocok buat makan Abah main, Abah. Air kuncun, cari sel-selak pintar, jadi jamur. Enak, Abah masak buat rasa ya. Kalau tadi saya nyobain rasa susunya itu enak. Masa saya makan pakai nanasnya, enak banget. Lebih enak ya. Parah, Bang. Benar. Cobain. Hmm, luar biasa rasanya. Lezat. Keberagaman hayati di negara kita ini memang jempolan deh. Bumi bertiwi yang kaya dengan sumber daya alam jangan dirusak apalagi sampai musnah. Kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk senantiasa menjaga dan melestarikannya. Coba lihat alam kita. Kurang elok apa coba. Terima kasih sudah menyaksikan kacamata petualang kali ini. Saya Cesa Ramadhani mohon pamit. Salam kacamata petualang seru. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.